Teman-teman, dalam dunia transportasi ada tiga elemen, tiga unsur yang berperan. Yang pertama adalah, kita gambarkan di sini ya. Yang pertama adalah pemerintah. 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 Pemerintah akan memposisikan transportasi sebagai alat untuk mensejahterakan masyarakat. Kita kan masyarakat, kita akan disejahterakan oleh negara. Oleh pemerintah itu bertindak atas nama negara. Untuk mensejahterakan kita, caranya menghubung-hubungkan kita ke lapangan pekerjaan. Kalau kita hanya mau kerja, kita bisa sejahtera. Kalau kita hanya mau kerja, bukan salah pemerintah, salah kita. Jadi, pemerintah yang pertama. Ini kelihatan kan ya? Pemerintah. Oke, pemerintah. Yang kedua, di sini ada pengusaha. 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 Pengusaha itu contohnya ya pengusaha angkutan, pengusaha bus Lorena, misalnya kita sebut aja. Mayasari itu BUMN ya. BUMN. Perusahaan-perusahaan bus misalnya, perusahaan trepel, perusahaan taksi misalnya. Taksi, bluebird, itu kan perusahaan. Perusahaan. Pengusaha, perusahaan atau operator, itu dia orientasinya adalah keuntungan. Dia untuk, ininya profit. Jadi, akan berprofit orientasi dia. Orientasinya profit, keuntungan. Kalau pemerintah tadi, pemerintah itu benefit. Benefit. Dia, pemerintah itu tidak memikirkan keuntungan. Pemerintah itu memikirkannya benefit. Manfaat. Manfaat buat kita. Kemudian, yang ketiga, siapa coba? Kita, pengguna, user. User di sini. Di sini kita, user, masyarakat. Masyarakat itu sebagai user. User itu tidak usah mikirin. Ada bus antar kota dalam provinsi, antar kota-antar provinsi. Ada angkutan kota, angkutan perbedesaan, angkutan apa lupa. Masyarakat itu tidak usah mikirin itu. Masyarakat itu tidak usah dibebankan yang pusing-pusing. Masyarakat itu posisinya pengguna. Pokoknya, dia nyampe saja ketujuan. Kita nyampe saja. Saya juga tidak pernah mikirin. Saya ke kantor, mau naik mobil, mau naik motor, mau naik taksi. Yang penting saya selamat, aman, sampai tujuan. Kan begitu ya? Jadi, masyarakat sebagai user, kita jangan dibebankan oleh mikirin profit, mikirin benefit. Tidak usah. Tapi, di antara tiga ini, tiga kepentingan itu. Ada, ini yang kita alisir ini, ini adalah perpotongan. Perpotongan. Kan antara pemerintah sama user, ada perpotongan. Pemerintah sama pengusaha, ada perpotongan. Nah, seharusnya posisi transportasi itu di sini. Dia mengakomodir tiga kepentingan. Tiga tujuan, gitu. Pembaik pemerintah, yang orientasinya itu benefit. Kemudian pengusaha, yang orientasinya profit, gitu. Kemudian masyarakat, kita yang pengennya kita sampai tujuan aja, dengan selamat, dengan aman, gitu. Jadi, transportasi posisinya di sini. Di sini, tiga ini ya. Tiga apa namanya? Tiga yang diarsir ini. Jadi, dia harus mengakomodir tiga kepentingan itu, gitu. Nah, selain ini, selain tiga ini, kira-kira ada nggak unsur yang lain? Menurut Anda? Menurut saya ada. Satu lagi. Satu. Itu namanya masyarakat non-pengguna, non-user. Misalnya ini jalan tol. Ini jalan tol nih ya. Terus, ada orang yang rumahnya di sini. Ada rumahnya di sini. Dia pakai angkutan nggak, pakai mobil nggak. Ceritanya dia diem di sini, gitu. Dia diem di sini. Jadi, pengusaha juga nggak. Tapi dia kena dampak. Kena dampak orang kita lalu-lalang ke sana kemari. Apa kenanya? Kenanya dia kena kebisingan. Dia mau tidur, berisik. Orang mobil lewat, gitu. Maksudnya kalau mobil. Kalau reka-reka, dulu rumah saya di samping reka-reka. Saya setiap kereta lewat, jam 4, bangun. Waduh, berisik. Waduh, juk, 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 gitu. Wah, pusing banget, gitu. Nah, kepentingan dia siapa yang melindungi? Menurut Anda siapa? Siapa yang melindungi kepentingan non-pengguna? Ini non-pengguna loh ya. Non-pengguna, non-user. Siapa yang melindungi ini? Ya, so pasti pemerintah. Pemerintah melindungi ini. Jadi, pemerintah memperhatikan baik kepentingan pengusaha, kepentingan pengguna, dan dia memikirkan bagaimana caranya transportasi itu bermanfaat, memberi manfaat buat kita semua, gitu. Jadi, tiga unsur utama, pemerintah yang orientasinya benefit, kemudian pengusaha yang orientasinya profit, kemudian user atau pengguna yang orientasinya, kita sampai aja ke tujuan tanpa mikirin mau pakai modenya. Yang penting kita nyaman, aman, selamat, sampai ke tujuan, gitu. Kalau bisa cepat, gitu kan. Kita masyarakat pengennya cepat, kan. Gitu. Yang perlu Anda, kita semua pahami adalah, pemerintah, pemerintah di negara manapun, tidak berorientasi pada profit. Pemerintah itu tidak boleh berusaha. Ketika pemerintah berusaha, maka pemerintah biasanya bikin BUMN, badan usaha. Ada BUMN, ada BUMD, gitu. Macem-macem, badan usaha. Mungkin teman-teman kalau yang di Jepang pernah dengar cerita, kalau di Jepang itu, kita misalnya, orang Jepang itu kalau kerja nggak mikirin telat. Maksudnya kalau dia berangkat jam 7, misalnya, naik kereta, sampai ke tempat kerja jam 8, dia nggak mikirin mau kereta itu, mogok, mau apa, gimana. Karena ketika mogok, misalnya mogok, itu yang disalahkan, bukan kitanya sebagai penumpang, gitu. Tapi nanti misalnya mogok, jadi si masyarakat ini, atau pengusaha lah, pengusaha yang tadinya harusnya kerja, kita jam 8, jam 8 tank udah nyampe ke perusahaan kita, karena kereta mogok, kereta banyak antrian, kereta telat, begitu, jatuhnya jadi jam 10, misalnya. Telat dari jam 8 sampai jam 10, itu 2 jam itu, 2 jam itu dibayar sama pemerintah. Pemerintah yang bayar. Coba tanya teman-teman di kita yang di Jepang, kalau Anda nggak percaya. Kemudian, satu lagi, kalau di Inggris, di Inggris misalnya kita kan, apa namanya, misalnya berangkat kerja, berangkat kerja, kita kan ada yang pakai mobil, ada yang pakai motor, ada yang pakai sepeda, macam-macam, ada pakai bus, gitu kan. Ketika kita tidak ada, tidak ada angkutan, angkutan umum, angkutan umum, tidak ada angkutan umum, terus kita ini, kepaksa naik taksi lah, atau apa gitu, atau kita pakai mobil yang, apa namanya, tetangga carpooling gitu, tetangga ada satu, dia punya mobil besar, misalnya, buat 6 orang, gitu, yaudah, dianterin aja sama tetangga ini, sampai ke kantor masing-masing. Nah, uang ongkosnya itu bisa kita klaimkan ke pemerintah, dan pemerintah kota, pemerintah daerah di situ, nanti membayar, gitu, karena pemerintah di sana sudah memandang, bahwa transportasi adalah alat untuk mesejahterakan masyarakat, jadi kewajiban negara untuk membuat masyarakat kerja, kalau masyarakat sampai nggak kerja, gara-gara transportasi terhambat, maka itu pemerintah bertanggung jawab, negara bertanggung jawab, pemerintah itu bertanggung jawab atas nama negara, gitu, kira-kira begitu, itu pemahaman itu penting banget untuk kita pahami bersama ya, karena bagaimanapun, pemerintah itu tidak berorientasi keuntungan, tidak berorientasi ke profit, pemerintah itu berorientasinya ke benefit, kalau berorientasi ke profit, itu pengusaha, dan pengusaha pun kan dia melihat hak-hak, ada haknya kan, kita pengguna punya hak, hak-hak itu harus diperhatikan oleh pengusaha, kalau dia tidak memperhatikan pengusaha, apa namanya, hak kita sebagai pengguna, sebagai penumpang, maka dia bisa diberhentikan sebagai pengusaha, gitu, Nah, kalau kita, masyarakat kita, ya kita tinggal menggunakan saja, menggunakan, apa namanya, moda transportasi, alat transportasi, dan kita kerja, kerja sesuai bidang kita, dengan sungguh-sungguh, kira-kira begitu, demikian yang saya sampaikan, tiga hal ini, mohon maaf bila kesalahan, silahkan komentar di video saya, supaya kita bisa sharing, terima kasih, jaga kesehatan, awesome! Terima kasih telah menonton!